Intro Ide besar dibalik kesederhanan hari Ide besar dibalik kesederhanan hari Jadi kita itu perlu mengepap asal-mengasal Itu perlu sebagai generasi Ide besar dibalik kesederhanan hari Sebetulnya tidak bisa ditanyakan ya Karena Mansur itu buranya ya Tapi ide besar tidak kira-kira ini Contohnya ini Mansur Khoira Pantes ya Kita harus mengenal asal-asal seperti tokoh-tokoh Lebih dari setiap bansipnya Mungkin yang jadinya dengan nge-nge Mungkin yang tidak mempunyai inisirasi Mungkin sekarang saya membaca kalimat Ini Budi Ini Bapak Budi Ini Ibu Budi Kalau orang umum Ku sekedar kalimat Dan itu pun Mengajari anak-anak sekolah Supaya mengenal ibunya ini Tapi kita sebagai seorang dewasa Apanya dengan pernah mengambil hakikat Yang sebetulnya Apa benar kira-kira sampai Ini Budi Ini Ibu Budi Ini Bapak Budi Benar gak kira-kira Itu sebetulnya Aku mungkin gak salah ya Mungkin gak salah saya masih ingat Itu seorang tokoh Yang namanya Ibu Siti Rohmani Rof Mungkin Dari Sematarbar Padang Terselah Itu tanpa Sepasarpun Minta biaya Aku yang menemukan Kalimat ini Budi Untuk belajar Membaca Membaca Nah Itu semangat Contoh Regeneralis Yang punya ide kecil Tapi sangat sederhana Yang luar biasa Seperti itu Itu kan Harus kita sebagai Regenerasi Sebagai contoh Ya Seperti ini Ibu Rahman Mungkin Kita almarhum Nah Itu pun Kalau di Sia Sakti Ya Ini Budi Ini Bapak Budi Maksudnya Secara hakikat Ini Budi Jangan bisa nyawalkan Ini Ibu Budi Ini Ibu Budi Ibu Budi Ini Ibu Budi Budi Ibu Ibu my Asat Ibu 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 Bbu Ibu Ingat itu sebetulnya kan kalau dikaji dilahas yang sebetulnya itu kan ide besar dibalik kesederhanaan contohnya ada lagi Hai Ciciloro terlalu astane sedeku mirang lagi berguruh itu mungkin enggak salah itu kata saya itu selaku ingat karena itu mungkin penemonya itu ibu kasur kejulukan kasur namanya sadi yang menggunakan Ciciloro terlalu itu semuanya kalau kita laras yang sebetulnya disiasat dengan hakikatnya itu mengandung makna tapi orang orang saja ya katoian katoian semua itu adalah tau tulodoh awa itu termasuk legendaris untuk tokoh-tokoh seorang dibilang bisa jadi sastrawan atau apa ya apa ya seorang tokoh ya kalau yang ibu budi Niko penanggungi budi Niko yang semacam penerbit dalam buku semacam itu lah yang membuat kurikulum sampai sekarang pun biar menjauh kan terapekan karena majin ya enggak ada artinya patah cuma ini ini bapak-bapak dia taunya cuma mengajar anak-anak tapi kita ini sebagai manusia normal sebagai manusia orang-orang yang sepertinya sama juga manusia dan mungkin pernah di ucapkan dia melukis pun doanya akan sepele aku itu lalu 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 menggawe aku diwi man jur maju mundur abisokare so karabih duluan yang jaranan aku ngawi itu itu doanya Mansur secara Islam ini secara hak itu pun cuma siapapun boleh menghafalkan ya bisa di jalanin kalau bisa itu cuma contoh orang-orang dulu atau pencipta itu sebetulnya ngapur tapi kalau kita siasati yang sebetulnya itu bisa dibilang pahlawan ya memang sepatahkan kesiangan sudah meninggalkan manfaat yang sangat besar dibalik kesederhanaan beliau sehingga bisa diturunkan kepada anak cucu bahkan seluruh bayat Indonesia yang telah belajar semuanya harus mempunyai pikiran perinfrasi ya dalam hati kita harus bisa berpikir tidak seorang kaya tidak seorang kehendak itu kembali kemanusiaannya gimana saya supaya ini memang menurut kemampuan perinfrasi bisa suatu saat dimanfaatkan orang-orang terima kasih